Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan P3K. Untuk Anda yang baru pertama kali bergabung di channel ini, silakan tonton terlebih dahulu videonya dan video-video saya yang sebelum-sebelumnya. Di channel ini kita akan membahas terkait dengan update terkini berita seputar tenaga honorer, P3K, dan aparatur sipil negara. Untuk itu kepada rekan-rekan yang baru pertama kali bergabung, silakan ditonton dan jangan lupa untuk men-subscribe channel ini agar rekan-rekan sekalian terus mendapatkan update berita-berita terbaru seputar tenaga honorer dan P3K. Rekan-rekan sekalian, berita kali ini kita akan membahas berita yang ditayangkan oleh media jpn.com, Dimana judul dari berita ini yang menyebutkan bahwa honorer yang satu ini jangan berharap jadi P3K, tidak ada ampun. Jadi diketahui bersama bahwa saat ini untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, tentu para tenaga honorer harus melalui proses seleksi penerimaan P3K dan pegawai negeri sipil. Nah tentu di dalam seleksi tersebut ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebagian besar tenaga honorer. Persyaratan itu adalah sesuatu yang mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar lagi sehingga apabila tenaga honorer tidak memenuhi satu saja persyaratan tersebut, maka berdasarkan kondisi saat ini sangat susah tenaga honorer untuk bisa diangkat menjadi P3K. Walaupun mungkin di rencangan undang-undang ASN disebutkan bahwa tenaga honorer itu besar kemungkinan akan dialihkan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, apakah itu P3K penuh waktu maupun P3K paru waktu, namun yang menjadi permasalahan mekanisme pengalihan dan pengangkatan itu apakah melalui tes ataukah hanya tes observasi ataukah seperti apa, nah hal ini yang belum jelas regulasinya dan belum dijelaskan secara terperinci di dalam dera perancangan undang-undang ASN. Tentu kalau kita melihatkan kondisi sekarang, tentu kita mengacu kepada kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Nah rekan-rekan, ini menarik dari berita yang ditayangkan oleh media jpn.com yang menyebutkan bahwa honorer yang satu ini jangan berharap jadi P3K. Ternyata yang dibahas di berita ini adalah kejadian di Kabupaten atau Kota Gorontalo, di mana diberitakan bahwa di saat terkenakan sesama non-aparatur Sipi Negara sibuk menyiapkan diri mengikuti seleksi P3K tahun 2023, seorang tenaga honorer Satpol PP di Pemkep Gorontalo dijadikan tersangka kasus tindak pidana korupsi. Wah, ini menarik oleh karena memang tenaga honorer saja ini ternyata sudah bisa tersangka di dalam kasus tindak pidana korupsi. Polresta Gorontalo sudah menetapkan dua tersangka kasus korupsi tersebut. Selain honorer berinisial NM, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, Kasat Pol PP berinisial NMD juga menjadi tersangka perkara penghutan liar pada anggaran perjalanan dimas dalam kelihatan patroli penyakit masyarakat. Nah, rekan-rekan sekalian, berita kali ini meskipun jauh datang dari kota Gorontalo akan tetapi satu pelajaran yang harus kita ambil adalah sebagai seorang tenaga honorer, itu adalah sebagai peratur negara tentu juga kita harus bisa menjaga diri kita agar tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan diri kita sendiri. Nah, termasuk dalam kasus ini tentu ini merugikan oleh karena memang jika seorang tenaga honorer sudah ditetapkan sebagai tersangka dan apabila terlebih lagi juga ditetapkan sebagai narapidana maka pintu atau peluangnya untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara itu akan tertutup rapat-rapat tidak ada ampun bagi dia. Nah, rekan-rekan demikian video kali ini bagaimana tanggapan rekan-rekan? Silahkan tuliskan komentar di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan sampai jumpa di video berikutnya.